Hai semuanya. Selamat datang lagi. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Sementara saya sedang menyediakan video minggu lalu tentang prototipe berjanji yang sampai sekarang tidak membuatnya ke fase produksi. Saya tertanya-tanya ada prototipe yang memiliki kesempatan yang baik untuk membuatnya ke tahap ini. Dan sejujurnya ada. Kita sudah membincangkan salah satu dari mereka sebelumnya, tank bot X-18. Tapi sejujurnya ada prototipe lain yang dari apa yang saya lihat, perjalanan pembangunannya sudah cukup mudah dan kemudian 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 kemudian, prototipe ini akan memiliki event besar juga. Apa yang saya bercakap tentang adalah Elang Hitam atau Black Eagle UFV. Kenapa saya mengatakan Black Eagle UFV memiliki kemudian 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 kemudian? Dan kemudian kebutuhan dan kemampuan prototipe ini memberikan? Mari kita membincangkannya dalam video hari ini. Inisiasi pembangunan medium altitude, long endurance, atau male UFV program, mulai pada tahun 2015. Mulai oleh agensi penelitian, penelitian dan penelitian, dengan Air Force Indonesia, Direkturat General Potensial, agensi penelitian dan aplikasi teknologi atau BPPT, Fakulti Mekanikal dan Aerospace Engineering Bandung Institut Teknologi, dan Aerospace Indonesia. Result ini adalah pertandingan dengan perusahaan dan objektif yang akan diperlukan oleh Air Force Indonesia. Kemudian, proses berikut dengan desain inisiasi, desain basik dengan membuat model twin mengembangkan 2016 dan 2018, juga membuat dokumen engineering dan penelitian di 2017. Dalam tahun yang sama, konsorsium untuk program UFV diperlukan. Selain itu, institusi yang sudah saya menunjukkan sebelumnya, perusahaan elektronik, PT Land Industri, dan Institut Nasional Aeronetik dan Space, atau LAPAN, juga terlibat. Kemudian pada tahun 2019, fase manufakturannya mulai. Mulai dengan proses desain struktur, kalkulasi metode finit, membuat 3D dan 2D penelitian, kemudian membuat perusahaan, molding, dan kemudian membuat proses pre-prec dengan autoclave. Pada 30 Desember 2019, prototipe Black Eagle pertama diperlukan di proses Aerospace Indonesia. Tetapi 2020 berlaku, dan seperti yang kita sudah mengalami, situasi dunia memperlukan semuanya, termasuk pembangunan prototipe ini. Namun, dengan instruksi Presiden untuk mengerjakan pembangunannya semasa pemerintah 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 pada tahun Januari, sudah mungkin berhasil untuk mengembangkan timeline pembangunannya di atas. Meskipun ini menghilangkan timeline sedikit untuk memiliki tes pesawat pertama pada akhir tahun 2021, dikabungkan bahwa tes pesawat akan terjadi pada Februari 2022. Jika tes berjalan dengan baik, total lima prototipe, termasuk varian combat, akan dibuat. Dan semoga, ia akan mendapatkan sertifikasi serta tahun seterusnya, dan bisa mencapai produksi setelah tahun kemudian. Black Eagle UFV memiliki sebesar 8.65 meter, penyakit 2.6 meter, 16 meter, dan maksimum tak off weight 1.300 kg. Ia akan memiliki maksimum kecepatan 235 km per jam, maksimum kecepatan 250 km, penyakit 7.200 meter, maksimum kecepatan 30 jam, dan bisa membawa peluang hingga 300 kg. Kemudian pada tahun 2019, konsorsium telah memilih sistem penyakit Pemerintah Pemerintah Pemerintah. Tetapi mereka tidak menyebut nama penyakit manufaktur. Dan awal bulan ini, sebuah penyakit yang tidak menyebabkan bahwa ia akan mendapatkan oleh angin ROTAX 915 IS. 141 HP, 4 cilinder, 4 strok, liquid, dan air-cooled engine, berdasarkan seri 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 ROTAX 912 914. Angin yang sama yang mendapatkan Bayrektr TB2, sebelum diambar oleh Kanada. Namun, kita tidak mendengar bahagian tentang sistem optik yang akan membawa. UFV akan memiliki pemilihan auto atau manual, penyakit manufaktur, sistem penyakit dan penyakit, sistem penyakit, sistem penyakit, dan sistem penyakit, yang bisa mengubahkan ke konfigurasi misi, data penyakit, hingga 200 km, juga di luar data penyakit, atau SATCOM. Seperti yang lain UFV dalam kelasnya, UFV Black Eagle akan membawa misi, seperti penyakit, 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 dan penyakit, atau ISTAR, dan juga penyakit. Seperti yang kita sudah berbincang sebelumnya, penyakit UFV memiliki banyak penyakit. Yang paling penting adalah, untuk mengeliminasi risiko yang pilot atau operasi terhadap ketika mengembangkan misi mereka. Ini tidak perlu menjadi bahaya yang terjadi di zona penyakit, tetapi juga bahaya semasa operasi rutin. Dengan mengeliminasi human factures dari ekwisien, kita bisa mengambil kemampuan kemampuanannya. Penyakit dan pesawat MPA seperti N235 atau CN295 mungkin bisa mengelilingi hingga 24 jam jika mengeliminasi penyakit. Tetapi kru tidak dapat menanggalkannya. Orang manusia memiliki limitasi fisik seperti fatig, dan membutuhkan penyakit hidup seperti makanan, air, dan panas. Dengan Black Eagle UFV, kita bisa mengelilingi perjalanan kita selama 24-30 jam non-stop sedangkan dua atau tiga set kru mengelilingi dari tanah di gerak yang bagus dengan kopi di depan mereka. Dan terakhir, mengelilingi Black Eagle UFV untuk mengelilingi perjalanan Indonesia dan EEZ lebih lebih harga dari mengelilingi air utama. Kita berbicara tentang kursus unit, kursus operasi dan kursus kursus infrastruktur, kursus pekerjaan personil, kursus yang sama, dan banyak yang lain. Dengan budget yang sama yang kita memiliki untuk air utama, kita mungkin bisa memiliki dua atau tiga UFV yang menutupi lebih banyak area dengan kursus yang kurang. Dari apa yang saya lihat, ada beberapa poin pembangunan utama yang membuat prototipe ini berlaku secara langsung. Menurutkan beberapa prototipe yang kita berbicara di minggu lalu, mereka berlaku dalam satu aspek, kolaborasi. Dengan kolaborasi, kita bisa memiliki kursus pembangunan pembangunan, sedangkan pada saat yang sama, bisa keluar dengan ide yang terbaik untuk mencapai tujuan kita. Mekatronik, contohnya. Kita bisa melihat versi yang memiliki desain setelah Pindad berbicara. Tapi saya pikir, kolaborasi antara dua institusi masih belum cukup. UFV Black Eagle, dengan enam institusi dari pemerintah, manufaktur, pengguna, dan akademik sebagai inisiator, dan dua institusi pemerintah yang lebih banyak membuat fondasi yang kuat untuk program ini. Yang seterusnya adalah menentukan konsorsium. Saya tidak terkenal dengan ini, tapi dari apa yang saya baca, ini menunjukkan satu program untuk memperoleh resursus yang diperlukan dari pemimpin yang berhasil. Jadi saya pikir, itu seperti kolaborasi tapi mempunyai pembinaan legal dalamnya. Dan terakhir, dengan sokongan Presiden pada program kembali tahun 2020, secara atau tidak secara mengembangkan proses pembangunan. Saya sangat yakin program juga diperlukan oleh pandemik. Tapi mengetahui test pesawat pertama hanya diperlukan sekitar 2 bulan, saya pikir mereka melakukan sesuatu yang cukup baik. Tolonglah, masih ada rumor pada saat ini. Kita masih tidak memiliki sejarah pesawat pesawat. Dengan kolaborasi multi-institusional untuk fundasi tersebut, mengembangkan konsorsium untuk mengucapkannya, dan sokongan pemerintah sepenuhnya untuk pembinaannya, future Black Eagle UFV diperlukan. Mungkin kita harus menggunakan metode ini untuk prototipe lain juga. bagaimana perspektif untuk market Black Eagle UFV? Dari market domestik, Navy, Coast Guard, dan Polis Nasional menjadi beberapa penggunaan potensial dari UFV ini di luar perusahaan. Dan global, setelah setiap pemerintah mengembangkan fokus selama 2 tahun menuju menghadapi krisis kesehatan publik, market drone global teranggap menanggap berkembang. mengembangkan kembang. Menurutkan bisnis Fortune di dalam, market drone militer global diprojektif untuk mengembangkan dari $11.25 bilion dalam 2021 hingga $26.12 bilion dalam 2028. Dengan segmen fix-wing subsegment yang teranggap menjadi yang paling lucratif. Ini memiliki mail, hail, ucaf, dan juga drone. Jadi, jika UFV UFV berhasil dan bisa mencapai keadaan produksi pada 2024 atau 2025, ini memiliki peluang untuk mencoba satu kek juga. Itu saja, UFV Elang Hitam atau Black Eagle prototipe dengan keadaan yang berlaku, kemampuan, dan kegiatan. Berapa dari UFV ini yang Anda pikirkan kita perlukan? 30? 50? 100? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan seperti selalu, terima kasih telah menonton! Semoga Anda menikmati! Jangan lupa like video ini, share dengan teman-teman dan keluarga. Terima kasih telah menonton! Link saya di deskripsi di bawah. Subscribe channel saya dan sampai jumpa!